Oke seperti yang kalian lihat disini aku menggunakan skin T.P. Woman dan disebelahnya guys ada Chainsaw Man Jadi aku akan menikahkan antara T.P. Woman dengan Chainsaw Man ini Mereka akan menikah guys T.P. Woman dengan Chainsaw Man Kira-kira anaknya seperti apa ya kita lihat ya Anak dari T.P. Woman dan juga Chainsaw Man Oh my god ternyata anaknya adalah T.P. Chainsaw Man Oh my god keren banget guys Wow ini anaknya ya kecil kayak gini Cuman dia ada T.P. nya guys ada T.P. nya tapi warnanya hitam-hitam gitu ya Oh my god ternyata inilah bentukan dari anaknya si T.P. Woman yang menikah dengan Chainsaw Man Seperti ini bentukannya ya Keren sih ya keren sih ya Cuman kita akan lihat bagaimana kekuatannya Apakah lebih kuat daripada bapaknya ini si Chainsaw Man Devil ini Kita lihat ya bagaimana kekuatannya kita akan langsung saja Let's go Oke guys seperti yang kalian lihat banyak sekali peserta-peserta disini Banyak Skibi di Skibi di Toilet juga Dan ada Bobo Boy juga berempat ya Kita akan membantai mereka semua tanpa tersisa ya Kita bantai habis-habisan pokoknya tanpa ampun ya Oke di depan kita ada 3 Skibi di Toilet Ada 4 bahkan kita bantai 4 tempatnya Aduh gagal guys cuman 3 aja bisa Oke satunya melarikan diri Ini kita bantai Oke langsung kena 2 Oke mantap-mantap jiwa Ini lagi ini lagi nih ya Mati kau Bobo Boy air Oke disini ada lagi Bobo Boy api Oke tinggal bertiga lagi musuhnya guys Tinggal 3 lagi ya Ada Bobo Boy halilintar Dan juga ini Skibi di A Oke ini ada Skibi di lagi 1 Kita bantai nih Skibi di Toilet Slenderman ini ya Kita bantai lagi nih 3, 2, 1 Mantap Oke tersisa 1 peserta lagi Oh my god Dia ingin menyerang kita Bisa apa kau deh Bisa apa kau deh Kita bikin turu ya Oke dia kabur kayaknya Kita kejar ya Jangan kabur kau deh Loh tidak ada Tidak ada Tidak ada garis pinis guys Kita bantai dulu ini Kita bantai Loh kok tidak ada garis pinisnya sih Ini berarti ada musuh lainnya ini Yang harus kita kalahkan ini Waduh Tidak bisa ini Tidak bisa dibiarkan ini Kita harus Oh my god Ternyata musuhnya adalah Ini guys Ini Siapa namanya Tidak tau juga monster apa ini Pokoknya ini adalah monster Dari game Garden of Bad Bunny Kenapa dia tiba-tiba ada di Ada di game stumble guys Ya aneh banget ya Nggak apa-apa lah ya Kita bantai dia Kita bantai ya Oke Kok ada skibidi Skibidi Oh suara dari skibidi ini Oke 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 Kita bantai dia Kita bantai dia Siapa Siapa sih namanya nih guys Nggak tau aku namanya ya Pokoknya ini Garden of Bad Bunny Oh my god Tidak kena Tidak kena Tidak kena Tidak kena lagi Ayo kita bantai guys Kita lakukan pembantaian Habis-habisan Oh my god Oh my god Ternyata lumayan kuat dia ya Oke kita bantai yuk Kita bantai yuk Kita bantai Jangan kasih ampun lah pokoknya ya Ini adalah hari pembantaian Untuk Mati kau Mati kau Oke kita berhasil Mengalahkan Si siapa ini Nggak tau namanya pokoknya Monster Garden of Bad Bunny Aku tau ya Kita berhasil mengalahkannya Dan seharusnya sih Garis finishnya turun ya Seharusnya sih Kita lihat lagi Ternyata lumayan Overpower juga ya Tapi sama aja sih Kekuatannya sama Apa Censomen yang biasa Sama aja Nggak ada bedanya Cuman ini ada tipinya aja ya Atau kare-kare kita belum berubah Jadi raksasa ya Apa lagi nih Astaga Masih ada lagi dong Masih ada lagi guys Kenapa tiba-tiba Masih ada lagi satu ini ya Kita bantai aja deh Oke Loh kok ada Mati kau Kok ada dua guys Kok ada dua sih Nggak tau ya Kenapa tiba-tiba ada dua monster Ngebug Yaudah lah ya Nggak apa-apa lah ya Oke kita langsung aja Kita langsung saja Ke garis finish Seperti itu aja Kekuatannya Tidak ada kekuatan Tipi-tipinya ini Kenapa ini Kepalanya doang ini tipi ya Atau nanti kayak Soalnya ini bisa berubah ya Bisa berubah jadi raksasa Mungkin kalau dia berubah jadi raksasa Baru bisa gitu Baru ada kekuatan Kekuatan sesungguhnya keluar ya Kalau ini sih Masih kekuatan yang biasa ya Next lah kita akan lawan lagi Monster-monster lainnya Menggunakan skin ini Tapi kita berubah jadi raksasa ya Kayak Ultraman-nya gitu Jadi ya Untuk saat ini Sampai disini saja guys Ini dia Ini dia skin terbaruku Yaitu skin Chainsaw Man Tipi Man Atau tipi men Chainsaw Man Kayak mana tuh sebutannya tuh Kalian komen aja di bawah Guys ini dia skin Tipi woman Yang akan aku Wih Wait Wait Apa ini Loh Apa ini guys Speakerman Speakerman kan Ini bukan kameramen kan Oh mereka jatuh cinta Dan Menikah Dan Mereka punya Tiga anak Tipi woman Bersama dengan Speakerman Menikah dan memiliki Tiga anak Ada tiga anaknya Dan semuanya Bentukannya Speakerman Oh my god Ini adalah Hal yang sangat Absurd Sekali ya Tipi woman Menikah sama Speakerman Kenapa enggak sama Tipi man Nikahnya gitu Wah ini berselingkuh dia guys Dan dia punya Tiga anak lagi Tiga anak Speakerman semua Dan bisa terbang Semua guys Oh my god Kita akan Kita akan melakukan Tes pengujian Tentang kekuatan Kekuatan anak-anaknya Ini ada tiga ya Tiga anaknya Ini dan semuanya Bentuknya speakerman Kita akan lihat Bagaimana kekuatannya guys Kita akan menyaksikan Kita akan cari musuh-musuhnya dulu ya Oke kita cari dulu Kita cari map rahasia Untuk mencari musuh Buat kita uji Tipe kekuatan ya Kita akan uji kekuatan Dari anak-anak Tipi woman Dengan speakerman Yaitu adalah Ini kita sebut apa guys Speaker Speaker tipi Kayak ini kita sebutnya ya Tapi enggak ada tipi-tipinya sih Tapi dia bisa terbang loh ini Keren banget loh ini Oke kita akan bantai mereka semua Oke Di sini depan kita Ada slenderman Dan juga Slendinob ya Kita akan membantai mereka semua Tanpa ampun ya Semuanya kita bantai Pokoknya kita Dari sini dulu Satu-satu Oke Kekuatannya lumayan Kekuatannya lumayan guys Dan bisa terbang ya Poin lebihnya itu bisa terbang sih Karena Ya Keren aja gitu Tapi kok bisa begini ya Bentukannya ya Percampuran antara Tipi woman Dengan speaker man Bentukannya seperti ini Oke kita akan bantai ini Rasakan Oke Nice 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 Oke Kayaknya kita bisa langsung Dapat crown sih Tapi aku tidak mau ya Karena tidak begitu seru Kalau langsung menang Tidak begitu seru guys Kita akan menunggu Satu musuh Nah ini si slendibob ini Kita akan bantai dia Di depan sini ya Tidak seru sama sekali Karena Musuh-musuhnya Tidak ada yang kuat-kuat sih ini Pesertanya lemah-lemah semua Oke kita bantai deh ya Maju kau Maju kau Slendibob Halo slendibob Mati kau slendibob Aku akan membantaimu Slendibob Rasakan Oke K.O. guys Slendibobnya Kaila tidak berdaya Dan sekarang saatnya kita Menuju ke garis finish Kita akan langsung Ke garis finish Saja guys What happen Apa Oh my god Ada lagi guys Muncul guys Tiga Oh my god Apa ini Monster apa ini guys Rainbow print ini Oh Oh my god Wah ini Berbahaya nih guys Kita harus membantai mereka juga sih Walaupun mereka tidak terlalu kuat ya Tapi kalau mereka bisa menyerang kita Damagenya lumayan besar sih Oke Maju kau Maju kau Blue Oke Satu lagi guys Kita bantai guys Tiga Dua Dan Satu Rasakan itu Oke Tiga-tiganya K.O. Semuanya kita bantai Kita kalahkan ya Ada suar Skibi di toilet Laba-laba Tiba-tiba muncul Di tengah-tengah Sana Muncul lagi satu musuh guys Kita akan bantai dia ya Kita akan berubah dulu Pakai ini Kita akan coba Kekuatan yang ini ya Ini Speaker Man yang Warnanya biru ya Tadi warnanya agak biru juga sih Tapi biru putih Ini biru keseluruhan guys Oke kita Oh my god 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 Oh Kita akan lihat bagaimana Kekuatan dari Salah satu Salah satu yang ini ya Ini anaknya dari TV Woman Dan juga Oh my god Kekuatannya air guys TV Woman dengan Speaker Man ya Ini anak keduanya Tadi anak pertamanya Oh Oh my god Tiba-tiba muncul lagi guys Muncul Skibidi Choco Charles Wow Nice ya Tapi aku suka ya Karena ini akan Akan bagus ini Monster-monster yang kuat ini Bagus untuk menguji Kekuatan dari Anak-anak TV Woman Dan juga Anak dari Speaker Man Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Huh Hampir saja kita kena Kita akan langsung Melakukan pengujian Kali ini Kita akan langsung Serang lagi Apakah mempun Tidak mempun Kita berubah ke Anak ketiga Dari TV Woman Dan juga Speaker Man Oh my god Oh my god Kayaknya ini anak ketiga Yang paling kuat ya Soalnya warnanya merah-merah Begini guys Terlalu sangar ini Kita coba ya Kekuatannya ya Oke Tidak begitu kuat Tapi itu belum Kekuatan penuhnya Itu masih 20% ya Nanti aku kasih Aku kasih lihat Kekuatan 100% Bagaimana Tapi kayak Aku sih punya pirasat Kalau ini yang paling kuat sih Kayaknya ini anak dari TV Woman Dan Speaker Man Yang terkuat ya Kita coba Kekuatan penuhnya aja Oke Kita coba Kekuatan penuhnya guys ya Sabar 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 Oke Tunggu dulu guys Tunggu dulu guys Kayaknya dia akan menyerang kita lagi Kita langsung saja guys Kita berubah Menggunakan ini aja ya Kita pakai TV Men aja deh Kenapa kita pakai TV Men Karena tidak mempan guys Tidak mempan ya Ternyata pakai anak dari TV Woman Tadi Tidak mempan Kita pakai yang TV Men aja Next mungkin kita akan Gabungkan TV Woman Dengan TV Men Anaknya seperti apa ya Tapi sebelum itu Kita akan coba dulu Ini Nice Apakah mempan Apakah mempan guys Ini adalah TV Men ya Bukan TV Woman Oke Nice Kita berhasil mengalahkan Skibi di toilet Coco Charles Menggunakan skin TV Men Mungkin next Kita akan gabungkan TV Men Dengan TV Woman Sama-sama TV Dan kita lihat Anaknya sekuat apa Jadi kita akan saksikan Di episode Seperti yang kalian lihat disini Aku menggunakan skin Agent Ali Wanita Yang mana aku ingin Mengawinkan Atau menikahkan Dia dengan Bobo Boy Ini Bobo Boy Apa ini Prospire ya Kita akan lihat Ini dia guys Agent Ali Menikah dengan Bobo Boy Prospire Kita lihat seperti apa Oh my god Hamil guys Cepat banget Hamilnya Oke Agent Ali hamil Anak Bobo Boy Anak Bobo Boy Apa ini namanya Bobo Boy Apa namanya nih guys Ya Bobo Boy Prospire ya Oke kita lihat Bagaimana anak mereka Oh my god Keren banget Agent Ali Persi Bobo Boy Prospire Keren banget Wow 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 Keren banget ya Oke kita lakukan lagi guys Aku pengen menggabungkan Semua kekuatan Dari Bobo Boy Prospire Dengan Agent Ali Wanita Ini kita kawinkan dulu Dan kita lihat Hasilnya bagaimana ya Kalau ini Ini adalah Bobo Boy Glacier Mereka menikah Mereka menikah Oke kita lihat Oke guys Dia hamil lagi Dia hamil lagi Untuk kedua kalinya Dengan Bapak yang berbeda Oke Dia hamil Kita lihat lagi Anak dari Agent Ali Wanita Dan juga si Bobo Boy Glacier Ini kita saksikan Seepik apa Anaknya Dan Oh my god Keren banget Keren banget Gila ini Keren banget guys Ini epic Banget ini Wow Kita coba lagi Yang ketiga ya Dan kali ini Kita akan Menikahkan Agent Agent Ali Wanita Dengan Bobo Boy Supra Bobo Boy Supra Ini pergabungan Halilintar Sama Solar Sorry Batuk Dikit Oke kita Saksikan Bagaimana Anak mereka Oke mereka Hamil dulu ya Hamil dulu Sabar Sabar Oke dia hamil Sudah 9 bulan itu Kita lihat Anaknya Cepat Aku pengen Lihat anaknya Seperti apa Ayo 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 Oke Lope Lope Lagi Kita lihat Anak dari Agent Ali Dan Bobo Boy Supra Seperti apa Guys Oh My God Keren Banget Guys Keren Banget Ini OP Kayaknya Ini Skin paling OP Yang aku Punya Ini Agent Ali Oke kita akan Saksikan Ini dia Tiga anak Yang aku Dapatkan Setelah Menikahkan Agent Ali Wanita Dengan Bobo Boy Pusion Glacier Prospire Dan juga Bobo Boy Supra Dan inilah Anak-anaknya Agent Ali Prospire Agent Ali Glacier Dan Agent Ali Supra Kita akan Saksikan Bersama-sama Kekuatan Dari Ketiga Skin Ini Oke Kita langsung Saja Ke map Rahasia Stumble Guys Let's Go Oke Guys Ini dia Map Pipot Apus Dan kita Langsung Saja Kita Oh 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 Kenapa Kali ini Tidak ada Pesertanya Guys Kenapa Tidak ada Pesertanya Sama Sekali By Dway Disini Aku pakai Skin Agent Ali Bobo Boy Biasa Belum berubah Sabar Sabar Dia bisa berubah Sama seperti Bobo Boy Pokoknya Jadi aku pakai Tiga skin Disini Ada Glacier Supra Dan juga Prospire Dan kita cari Monster Atau musuhnya Dulu Ini sendirian Pasti ada Monster Atau musuh Yang kuat Tidak mungkin Tidak ada Peserta Tapi tidak ada Musuhnya Tidak mungkin Ini pasti ada Kita akan Jalan-jalan dulu Sampai ujung Sampai musuhnya Keluar Atau Monsternya keluar Terima kasih Kesini Nice Loh 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 Apa itu Loh What happen Apa itu guys Bobo Boy Kegelapan Itu adalah Bobo Boy Kegelapan Guys Oh my god Kita langsung Berubah aja ya Kita akan Lawan si Bobo Boy Kegelapan Ini Oke kita pakai Agent Ali Prospire Dan kita langsung Tinju Oh my god Tidak kena guys Tidak kena Ini kalau kena Tinjuan kita Dia langsung Membeku ya Aduh Tidak kena-kena dong A A Jago banget Yang indah guys Oh Oh my god Kuat banget Kuat banget guys Kekuatan Kegelapan ini Tapi aku tidak akan Menyerah ya Kita akan Bantai dia Oke aku akan Menggunakan Kekuatan api Dan es Secara bersamaan Tidak kena Oh Sudah bisa Terbang Jago menghindar Bisa mengeluarkan Naga kegelapan Pula ini Terlalu OP Kita pakai Glacier dulu Aku akan menggunakan Golem Dari Agent Ali ini Kita lihat Seperti apa Golemnya Nah ini dia guys Golem dari Agent Ali Glacier Kita akan bantai Naga-naga ini Naga-naga kegelapan ini ya Kita Hajar Kau-kau Lagi-lagi-lagi Belum cukup Belum cukup Belum puas aku Lagi-lagi Oh my god Oh my god Tonjok lagi Tonjok lagi Oke Rasakan Rasakan Mamam tuh Lagi Kapok kau Masih berani Langsung kalah guys Naga kegelapannya langsung K.O. Tidak berdaya Saat ini kita Oh Terlalu OP dia Curang banget ya Oke Kalau begitu mahumu Kita langsung saja Ke intinya ya Ini adalah skin yang paling OP Kita langsung serang saja Menggunakan skin ini Ini adalah legend alis supra yang super over Over power Sekuat apapun Boboiboy kegelapan ini Kita bisa mengalahkannya Dengan kekuatan supra ya Ini dia guys Keren banget jurusnya ya Kalian bisa lihat Sama banget Sama yang ada di animasi Boboiboy itu Dan Kita lihat Kita saksikan bersama-sama OOP Banget gila Oke kita lihat Ini pasti langsung meninggoy sih dia sih Tidak mungkin ada yang bisa bertahan Dari serangan sekuat itu Dan ternyata benar Langsung kau ya Boboiboy kegelapan Langsung kau tidak berdaya Terkapar Kita akan langsung saja Ke garis finish Dengan kecepatan cahaya Keren banget gak tuh Inilah Inilah Baru skin yang over power ya Oke aku berhasil Mendapatkan crown Menggunakan Agent Ali ini ya Anak dari Agent Ali Dan Boboiboy Dan ternyata Kekuatannya over power sekali Disini ya Ada Agent Ali Persi wanita Dan ada Boboiboy Api guys Oh my god Apa yang akan dia lakukan What What happen Loh Agent Ali dan Boboiboy Menikah By the way Ini Agent Ali nya Persi wanita ya Bukan Agent Ali Oh my god Agent Ali Hamil guys Agent Ali hamil Anak dari Boboiboy Api Oh my god Anaknya seperti apa Kita lihat ya Anak dari Agent Ali Dan juga Boboiboy Api seperti apa Oke lope 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 Kita lihat Kita lihat Oh my god Anaknya adalah Agent Ali Boboiboy Api Atau Agent Ali Dengan kekuatan api Kita lihat bagaimana Kekuatan Agent Ali Dengan kekuatan api Yang merupakan Anak dari Agent Ali Dan Boboiboy Oh my god Keren banget ya Dia kayak Agent Ali gitu Cuman Badan itu kayak Boboiboy Pake bajunya juga kayak Boboiboy Jadi Kekuatannya tentu saja Juga kekuatan api guys Kita akan lihat Bagaimana kekuatan Dari Agent Ali Api ini Dan kita langsung saja Ke map rahasia Stumble guys Let's go Oke ini dia guys Kita ada di map Pipot Bus Dan ada 5 peserta Slenderman Ada Tirek Ada Panda Dan ada Bloody Noob Kita akan membakar Merke semua Dengan Kekuatan api Kekuatan api Bobola api Oke kita lihat Bagaimana kekuatan Dari Agent Ali Dengan kekuasa Api ini Kita akan bakar Mereka semua Menggunakan Kekuatan api Kayaknya Bobola api Emotnya kayak gini Bentukannya ya Oke Disana ada 2 peserta lagi Yang mana dulu guys Yang ini dulu Ata gini dulu kali ya Kita bakar Oh my god Ternyata seperti itu Kekuatan Dari anaknya Agent Ali Dan juga Bobo Boy Guys Oh my god Keren banget ya Oke kita bakar Yang ini juga deh ya Kita bantai juga yang ini Wait wait Sabar guys Sabar ya Kita akan membantai Si Slenderman Menggunakan Bobola api Tapi kayaknya seru Kalau dia udah naik deh Kita tunggu dia udah naik aja ya Aku pengen nyoba Serangan dari udaranya Seperti apa Kayaknya keren deh Kita coba dia lompat dulu Kita lompat Dan kita serang Oh gak jatuh guys Kukira tadi jatuh ke bawah ya Tapi Langsung KO Di bawah ada 2 peserta lagi Dan aku Tidak pengen basa-basi ya Aku pengen coba skin yang lain lagi ya Tadi kan anaknya Agent Ali Api Agent Ali sama Bobo Boy Api Dan aku pengen coba yang lainnya Jadi kita langsung ke garis finish Dan dapat crown ya Kita akan melakukan eksperimen lagi Kita akan menikahkan lagi Agent Ali wanita tadi Dengan Bobo Boy Dengan kekuatan yang lain Dan kita lihat bagaimana Anak mereka Oke guys Kita langsung beralis aja Ke game Stumbleguest PRC Rudy WFA Dan seperti yang kalian lihat saat ini Oh ada TV Man Yang sedang menjumpai TV Woman dan Say Hello Dan kemudian Dia mengajaknya Menikah guys Dia menikah ya TV Woman dan TV Man Menikah Dan oh my god Ada lope-lope-lope-lope-nya Dan berwarna merah mereka Oh my god Mereka memiliki Anak guys Anaknya ternyata Keren banget Bergabungan antara TV Woman dan TV Man Menjadi TV Man Versi terkeren Tapi kenapa Ada speakernya guys Apa jangan-jangan Dia berselingkuh juga Dengan speaker man Jadi dia memiliki speaker Dan ada kamera juga Dan makanya Anaknya percampuran ini Tapi di belakangnya itu Apa itu guys Panel Tipi Tidak tahu ya Kayak panel surya Begitu Oke kita akan lihat Bagaimana kekuatan Dari percampuran anak Dari TV Woman Yang menikah dengan TV Man Speaker Man Dan kameraman Kita akan lihat Bagaimana kekuatannya Ya let's go Kita menuju ke map Rahasia Stumble guys Oke kita cari 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 Ternyata di pipot push lagi It's okay Tidak apa-apa ya Tidak masalah Mau di pipot push Mau di kota Mau di rail kereta Sembarang saja Pokoknya Oh my god Banyak banget ya Banyak banget guys Banyak-banyak sekali Pesertanya By the way Disini aku pakai skin TV Man dulu ya Sabar ya Nanti di akhir Seperti biasa Baru kita pakai Skin terbaru kita Kalau di awal Gak bisa guys Karena dia terlalu besar ya Jadi dia bentukannya Raksasa Gak bisa mengecil Seperti ini Makanya kalau ada Monster Raksasa Baru kita pakai dia ya Sabar guys Oh my god Ada Bobo Boy Solar Sudah mengeluarkan Kekuatannya Oke Disebelah sini Ada beberapa peserta Lain juga Dan rata-rata Kebanyakan Bobo Boy ya Disini aku tidak Mengeluarkan kekuatan Oh my god Oh my god Ternyata musuhnya adalah Skibi di toilet Raksasa ya Oke Ini akan menjadi Musuh yang bagus Untuk melakukan uji coba Terhadap anak Dari TV Woman kita Oke kita akan coba Bagaimana kekuatannya Tapi kita berubah dulu ya Kita berubah dulu Ini adalah bapaknya ya TV Man dia Sehingga Oke Dia berubah guys Menjadi Ultra TV Man Dan ini adalah Salah satu skin Yang OP juga sih Oke Kalau yang biasa ini Kayaknya kita bisa kalahin Pake ini ya Gak perlu pake yang Skin terbaru dulu ya Nanti ya Kalau ada yang musuh yang kuat Baru kita pake skin terbaru ya Sementara kita pake ini dulu Ini kuat guys Ini kuat banget ini Oke Ngapain dia guys Dia gak bisa ngeluarin Kekuatan apa-apa kah Dia kayaknya Dia bisa ngeluarin Kekuatan apa-apa ya Masih skibi di toilet Biasa ini Cuman badannya aja Gede ini Tapi dia gak jago Berkelahi nih Dan gak punya kekuatan Yang kuat juga ya Oke Tidak ada Tidak ada perlawanan Kita bantai aja langsung ya Oke Oh Lumayan kuat Ternyata Gira bakal mati loh Padahal dia gak pake kecamata guys Tapi kenapa dia gak langsung mati ya Oke Tidak apa-apa Tidak apa-apa Masih tenang Kita serang lagi Oh my god Kuat juga ini Skibi di toilet Raksasa ini kuat juga Lebih kuat daripada dugaanku ya Kita tendang lagi Tekondo Ayo-ayo Maju kau Maju kau Dia gak nyerang juga sih Walaupun dia memiliki Ketahanan tubuh yang sangat kuat Tapi dia gak punya kekuatan apa-apa Dia gak bisa menyerang kita juga ya Apa yang harus kita lakukan Kalau sudah begini Apakah kita langsung membantainya saja Kita bantai aja kali langsung ya Oke Kita langsung bantai aja Pake kekuatan penuh Dan ini udah pasti meninggal dia Tidak mungkin dia Tidak meninggal ya Aduh Gatal hidungku Oke Kita berhasil mengalahkannya Apakah ada musuh Oh Ada lagi Ada lagi guys Ini adalah Skibidi tank Oh my god Ini kuat banget Ini kuat banget Kayaknya aku tidak bisa mengalahkannya Dengan pake skin ini ya Apakah kita akan langsung berubah guys Atau kita lawan dulu ya Oh my god Terlalu OP kayaknya ini ya Kayaknya kita harus berubah aja ya Kita berubah pake skin terbaru kita aja Untuk melawannya Karena Terlalu kuat guys Kita akan pake skin ini ya guys Ada perubahannya Bahkan ya Ada perubahannya Kurang keren Ini adalah anak dari TV man Dan juga TV woman Tapi tampaknya TV woman-nya Berselingkuh dengan Speaker man dan juga Kamera man ya Makanya dia ada Kekuatan TV-nya Ada kekuatan speaker Dan ada kekuatan kameranya Dan ini dia Dia punya sayap juga sih Yang paling keren Dia punya sayap Dan nanti kita lihat di akhir ya Salah satu yang ter-OP-nya Di akhir nanti Oke Oke tidak ada Tidak ada Tidak ada apa-apanya ini Loh Oh ternyata ini versi biasanya guys Bukan versi yang modifikasi terbarunya ini Oke tidak apa-apa lah ya Tidak apa-apa guys Tidak apa-apa guys Nanti mungkin kita bisa pake yang terakhir ya Kita pake yang ini aja dulu Tidak apa-apa ya Hmm Ternyata ini belakang-belakang itu Tambah-tambahannya Bukan bentuk aslinya ya Ya tidak apa-apa Kita bantai dulu yang ini guys Kalau kita kalah Baru kita tambahin modifikasinya ya Yang terbaru ya Oh my god Dia menyerang kita lagi Tidak mempan dong Tidak mempan dong Serangan macam itu dong Ini kan anak dari TV woman Dan TV man Oh my god Oke Dia tidak menyerang juga ya Oh dia menyerang dong Baru bilang tidak menyerang Tapi perasaan TV tank Tidak punya tangan kayak gini dah Aneh banget yang ini ya Apa ini modifikasi terbarunya Aku tidak tahu juga ya Tapi ini bentukannya sih TV tank sih ya Oke kita akan bantai dia Dengan satu kali serangan ini Masih belum mempan Belum mempan lagi Sekali lagi Masih belum mempan guys Kuat banget dah Kuat banget ya dia ya Oke Tapi aku tidak akan menyerah disini Kita akan melakukan Nah itu tembakan Itu sebenarnya tembakan dari kameramen sih itu Oke Tidak bisa dikalahkan dengan muda ya Kita serang lagi Kita pakai pedang besar kita Dan Apakah mati Oh mati sudah guys Sudah habis darahnya ya Kita berhasil mengalahkan Tank Tank skibi di toilet Atau skibi di tanknya Tidak ada toiletnya itu Tapi tank gitu Apa itu Oh my god Ada Upo Tiba-tiba datang ke arena Pertarungan kita Dan dia mengeluarkan Banyak sekali Dia mengeluarkan Banyak sekali Skibi di toilet Dan ada skibi tank Yang sangat-sangat besar Oh my god What Curang banget guys Main keroyokan ini dia nih Ada Upo yang membawa Oh my god Diapain kita Diapain kita Asli kita dibantai ya Kita pakai skin Tambahannya ya Kita pakai Kita pakai atribut tambahannya guys Sabar 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 Kita akan berubah lagi Kita akan berubah Ini belum berakhir Ini pun berakhir Kita tambahin lagi Nah itu dia guys Ini perubahan terbarunya Ada itunya di belakangnya Oke nice Ini tipinya Ada dua Ada di bagian kepala Dan di jantung Atau di dadanya Kemudian satunya di bagian Kemudian satunya lagi Ada tambahan terbaru Ada tambahan lagi Yaitu panel surya Dan juga ada Ini ya Apa ini namanya Senjata ya Oke Ini paket komplitnya ya Sebenarnya sama aja Kayak tadi Cuma ini paket komplitnya Dan dia bisa terbang Yang ini ya Oke nice Kita akan membantai Mereka semua guys Kita bisa terbang Dan langsung jatuh guys Langsung jatuh Dan sekarang saatnya kita Membantai mereka semua Dengan serangan Mematikan kita Kita serang dulu Yang kecil-kecilnya Langsung K.O. dalam satu kali serangan Ini yang terakhir guys Kita akan mengeluarkan Kekuatan penuh kita Untuk mengalahkannya Aku tidak akan Basa-basi lagi disini Ini dia guys Kekuatan penuh Dari Nah dia pakai Kekuatan matahari guys Menggunakan panel surya Mengumpulkan energi Dan langsung Membasmi semua Yang ada di depannya Bahkan Arena Pipot pushnya pun Hilang ya Semuanya dihancurkan oleh Anak dari TV Woman Masuk ke game Stumble Guys Versi Rudy Wepa Dan seperti yang kalian Lihat disini Ada TV Woman Dan ada Boboiboy Api Tampaknya mereka Bertemu dan Saling menyapa guys Ada TV Woman dan Boboiboy Api Apa? Apakah mereka akan Menikah? Oh my god Ternyata TV Woman Dan juga Boboiboy Api Menikah Dan 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 apakah dia Oh my god Dia punya anak guys Ini adalah TV Woman Dengan kekuatan Boboiboy Api Keren banget Keren banget Gila Keren banget guys Ternyata TV Woman Bisa menikah dengan Boboiboy Api Dan dia berubah menjadi TV Woman Versi Boboiboy Api Guys Ini kayak mana Kekuatannya Keren banget Dari tampilannya Sudah keren ya Apalagi kekuatannya Kita akan lihat Bagaimana kekuatan Dari anak Dari TV Woman Dan juga Boboiboy Api Ini akan sekuat Apa dia Kita akan lihat Bersama-sama guys Aku tidak sabar ya Melihat kekuatan Apinya Seperti apa Let's go ya Kita akan langsung saja Menggunakannya Nah Nah Ini seru banget sih Seru banget sih Ini dia Ini dia guys Oh ternyata Terbang ya Oh my god Ternyata dia terbang guys Wow Wow Keren banget Keren banget Kita akan review Kekuatan Dari Anaknya TV Woman Dan juga Boboiboy Api Keren banget ya Bisa bergabung-gabung Gitu ya Oke Nice Set set Oke Hampir saja Kena Kita akan bantai Beberapa orang ini Oh my god Disana ada beberapa juga Dua Empat ya Berarti ya Kita akan bantai dulu Yang disini guys Menggunakan kekuatan Oh my god Kayak gitu Ternyata ya Oke Oke Ternyata ini bisa mengeluarkan Api Kayak Bobola api gitu Tapi enggak Enggak jarak jauh Ini jarak dekat ya Mungkin bisa jarak jauh kali Oke Nice 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 Tinggal berapa guys Tinggal 3 peserta lagi Disini tidak ada monster-monsternya ya Jadi aku pilih meprasia Yang tidak ada monster-monsternya Karena aku pengen Mencoba kekuatannya saja ya Kita coba dulu yang kesini Si Slenderman ini Kita bantai dia Oke Sabar 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 Tunggu dia naik Kita tembak Di udara Oh my god Langsung KO guys Langsung KO Menggunakan kekuatan api Dari tipi Men Tipi woman Atau tipi men ini jadinya Tipi bobo-boy api ya Kita sebut saja Tipi bobo-boy api Dan kita akan langsung saja Ke garis finish ya Karena ya Tidak seru ya Tidak ada monster-monsternya juga Jadi langsung saja lah ya Oke Kita berhasil mendapatkan crown Kita dapat-dapat-dapat crown Let's go Seru banget ya Seru banget ya Oke Nice Ini karakter baru kita yang OP ya Terlalu OP bahkan Guys Kita sudah berada di Lobby Oh my god Ada Ada bobo-boy air Apakah mereka akan menikah Dan punya skin terbaru lagi Mereka akan bergabung guys Tipi woman akan menikah Dengan si Apa namanya ini Bobo-boy air Dan kita akan lihat Bagaimana Anaknya Dan Oh my god Keren banget guys Ini dia Pergabungan Atau pernikahan Antara Tipi woman Dan bobo-boy air Dan dia memiliki Kekuatan Memiliki kekuatan Memiliki anak Yang berupa Tipi Tipi men Tapi ini kekuatannya Bobo-boy air Bagaimana tuh guys Keren banget gak tuh Keren banget gak tuh Kita akan lihat bagaimana Kekuatannya ya Kita akan langsung saja Ke map rahasia stumble Guys Kita ke map Bot push aja Karena ini masih Uji coba ya Masih tahap Uji coba Jadi kita akan lihat Bagaimana kekuatannya Nanti mungkin di next Next video Mungkin besok Atau besok Besoknya lagi Baru kita Akan melawan monster Monster kuat Menggunakan Skin Bobo-boy Itu bakal seru banget Oke guys Ini dia guys Ini emotnya Ada ikan paus Jadi dia bisa mengeluarkan Air yang bentuknya Kayak ikan paus Dan disini ada Empat peserta lainnya Eh 5 ya Ada 5 peserta lainnya Kuyang Mr. Stumble Alphabet Lord F A dan B Oke kita ambil Jalur kanan saja Kuyang itu lagi terbang Itu kuyang itu ya Kita akan tembak Nanti si kuyang itu Oke Kita akan coba Bagaimana kekuatannya Atau Kita langsung Menjatuhkan si kuyang ini ya Supaya dia tidak finish ya Yang mana duluan guys Yang mana ya Kira-kira ya Kayaknya kuyang dulu deh Kuyang terlalu berbahaya Kalau dibiarin ya Kita tembak dulu si kuyang Oh my god Keren banget guys Itu dia Jurus atau kekuatan Dari Boboiboy Air Atau ini adalah Tipi Boboiboy Air ya Oke Keren banget ya Bisa terbang semua dia ya Oh my god Oh my god Si Alphabet Lord Huruf F Telah memakan Satu peserta Tinggal berdua ya Tinggal bertiga kita ya Aku tidak tahu juga Kenapa bisa terbang ya Ini ya Padahal kan tipi woman Tidak bisa terbang guys Tapi telah bergabung Dengan Boboiboy Air Dan Boboiboy Api bisa terbang Keren banget ya Aku suka sih Tapi aku suka ya Oke kita akan tembak Yang ini Oh my god Dia memakan Huruf A guys Padahal itu temannya Sendiri dimakan Dan dia sedang Menghadap ke kita Dia akan memakan Kita sepertinya Tapi tenang saja guys Kita langsung saja Menembaknya Dan langsung K.O. Terkaperti Dan berdaya Setelah terkena Tembakan air kita Yang sangat-sangat-sangat Mengerikan Oke let's go Kita Ke garis Ke garis Finish Let's go Let's go Let's go Oke nice Kita kesini Oke mantap jiwa Kita langsung saja Ke garis Finish Dan Inilah dia guys Kita berhasil Mendapatkan crown Menggunakan skin Tipi men Bobo boy api Dan tipi men Bobo boy air Yang merupakan Pergabungan antara Tipi woman Dan juga Bobo boy Dan itu keren banget Kita akan cari lagi Skin-skin seperti ini Karena bentuknya Keren banget Dan jurusnya juga Bagus-bagus Dan seperti yang kalian Lihat disini Aku sudah menggunakan Skin tipi woman Tapi Loh Loh Ini apa Bukan tipi men Ini sebelahnya nih Padahal aku ingin Menikahkan Tipi woman Dengan tipi men Dan kita lihat Bagaimana anaknya Tapi ini Kameramen guys Kameramen menikah Dengan tipi woman Loh 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 Oh Anaknya ternyata guys Ini adalah Pergabungan antara Tipi woman Dengan kameramen Dan anaknya itu Seperti ini Oh my god Keren banget ya Wow Ini keren banget sih Keren banget Sumpah dah Kita akan lihat Bagaimana kekuatan Dari anak tipi woman Dan juga Anak dari Kaperamen Ini ya Ini pergabungannya guys Jadi ada tipinya juga Itu di bagian tengahnya Di dadanya Ada tipinya Tungguan Kepalanya itu Kameramen ya Jadi ini lebih mirip Sama kameramen sih Tapi Percampurannya Jadi ada campurannya juga Dan dia pakai pedang Kita akan lihat Kita akan lihat bagaimana Kekuatannya Jadi kita akan langsung saja Menuju ke map Rahasia Stumble guys Let's go Oke guys Kita mencari Mencari mapnya Dulu ya Let's go 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 Oke ternyata Map pertama kita Adalah Pipot Pushya Eh bukan map pertama Ini guys Ini langsung ke final Kenapa ya Oh iya Namanya juga map rahasia Lupa 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 Sorry 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 Oke guys Seperti yang kalian lihat Disini aku menggunakan Skin ini dulu ya Ini adalah skin Anak dari Tipi Woman Dan juga Si Apa Speaker Speakerman ya Nanti di bagian akhir Baru kita pakai Yang tadi Yang kalian lihat tadi Anak dari Tipi Woman Dan juga Kameramen Ini karena ini Musungnya kecil-kecil Jadi kita pakai Yang ini aja ya By the way Tadi itu raksasa ya Bentukannya ya Jadi gak bisa dipakai Yang kecil sama sekali Makanya yang kecil-kecil ini Kita basmi Menggunakan Ini aja nih Menggunakan Kamer Speakerman Yang merupakan Percampuran antara Tipi Woman Dan juga Speakerman Di episode sebelumnya Jadi kalian tonton Juga episode sebelumnya Kita bantai Mereka semua Let's go Kita bantai Kalian Kenapa kau diam Situ Kita basmi Mereka semua Tinggal Berapa tadi Peserta ya Kita bantai Rasakan Ini lagi Satu lagi Satu lagi Satu lagi Kita bantai Yuk Yuk Kemana kau Slenderman 3 2 1 Mati kau Mati kau Oke tinggal Si panda Ayo guys Kita basmi Si panda Nice Kita sudah mengalahkan Semua peserta Seharusnya akan muncul Monster Raksasa Seharusnya Oh Oh my god Kolosal Titan Guys Itu adalah Stumble yang memiliki Kekuatan Kolosal Titan Dia bisa berubah Sekalian Lihat disana Ada kolosal Titan Yang sangat besar Sekali Tubuhnya Dan Kita akan Mengalahkan Si kolosal Titan Ini Menggunakan Skin Speaker Man Sebenarnya Yang mau pakai Yang Kameramen Tadi Tapi Belum Sabar 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 Kita lihat Yang ini Halo Kolosal Titan Jangan Sombong Dulu Kau Walaupun Oh my god Tidak Kena Walaupun Badanmu Besar Cuman Aku bisa Mengalahkan Kamu Kamu Kira Kamu Saja Yang bisa Berubah Jadi Raksasa Aku Juga Bisa Sabar Kita Berubah Oh Kita Kena Epek Ledakan Dari Si kolosal Titan Untungnya Kita Belum Mati Oke Tampaknya Kita Harus Berubah Juga Sabar Kita Akan Berubah Juga Menjadi Raksasa Ini Dia Perubahan Raksasa Dari Anak TV Dan Speaker Man Oke Kita Bantai Dia Kita Bantai Ampe Kena Kita Serang Oh My God Gede Gede Banget Kakinya Terlalu Gede Ini Kakinya Ini Oke Baru Dulu Kita Macam Macam Untung Kita Punya Perisah Yang Sangat Kuat Ini Kekuatan Dari TV Woman Itu Sebenarnya Oke Kita Serang Lagi Oke Tidak Kena Ternyata Tidak 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 Oke Tidak 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 Bisa Mengalahkan Dengan Muga Dan Inilah Dia Kekuatan Dari Anak TV Woman Dan Speaker Man Yang Versi Yang Merah Oke Terimpar Lumayan Jauh Karena Epek Ledak Nya Tapi Oke Guys Kita Serang Dia Lagi Mati Kedia Tidak Mempan Ternyata Serangan Kita Berubah Lagi Yang Ini Anak Kedua Oke Dia Maju Kita Tendang Dulu Baru Kita Tendang Serangan Sekali Lagi Oke Tidak Mempan Juga Tidak Mempan Juga Tampaknya Kita Harus Berubah Kita Harus Berubah Menggunakan Ini Dia Skin Terbaru Tadi Anak Dari TV Woman Dan Juga Kameramen Kita Lihat Bagaimana Kekuatannya Guys Seperti Robot Seperti Robot Keren Banget Ya Oh My God Pedangnya Bisa 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 What Hanya Dalam Satu Kali Serangan Saja Kita Bisa Mengalahkan Holo Saltitan Menggunakan Anak Dari TV Woman Dan Juga Kamera Bisa Bisa Bisa